Inilah penyakit yang bisa membuat Anda cepat lelah. Apakah Anda sering merasa mudah lelah meski sudah beristirahat selama beberapa jam? Jika iya, jangan remehkan gejala kelelahan yang Anda rasakan tersebut. Mungkin saja Anda mengalami penyakit yang berhubungan dengan kelelahan tanpa Anda ketahui. Berikut adalah penyakit yang bisa membuat Anda cepat lelah. Yang pertama, anemia. Selain mudah lelah, orang yang mengalami anemia juga biasanya merasakan pusing, kedinginan, dan demam. Anemia seringkali terjadi pada wanita dan anak-anak. Anemia adalah keadaan di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Biasanya kondisi ini terjadi akibat kekurangan zat besi. Ketika anemia terjadi, pembuluh darah tidak mampu mendistribusikan oksigen serta makanan ke sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh yang seharusnya menghasilkan energi dari oksigen serta makanan tersebut, jadi tidak mampu memproduksi energi. Akibatnya tubuh pun kekurangan energi dan merasakan kelelahan. 2. Depresi dan stres. Jika Anda sedang merasa tertekan, sedih, atau depresi, tidak heran kalau Anda merasa mudah lelah. Para peneliti menyatakan bahwa depresi sering ditemukan pada kelompok usia 15-30 tahun. Banyak hal yang dapat membuat seseorang mengalami depresi. Seseorang yang mengalami depresi sering tidak ingin melakukan aktivitas apapun, merasa kelelahan sepanjang hari, hingga kehilangan nafsu makan. Begitu pula sebaliknya ketika depresi, seseorang juga bisa makan sangat banyak sebagai pelarian dari rasa stres yang sedang dialami. 3. Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan terjadi ketika seseorang mengalami cemas terus-menerus tanpa sebab yang pasti. Kecemasan dapat dirasakan dengan sangat kuat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pada kondisi ini, selain lebih sering merasa cemas, penderita juga dapat menjadi mudah marah dan lelah. Meski dapat dialami oleh siapapun, gangguan kecemasan lebih sering terjadi pada wanita ketimbang pria. 4. Fibromyalgia. Fibromyalgia adalah salah satu penyakit yang bisa menyebabkan kelelahan kronis dan nyeri pada tulang serta otot terutama pada perempuan. Jika Anda mengalami fibromyalgia, Anda akan terus merasa ngantuk terus walaupun sudah tertidur berjam-jam. Penyakit fibromyalgia disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, umumnya 30-50 tahun, faktor keturunan, dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan tulang, otot, serta sendi. 5. Alergi makanan atau intoleransi makanan. Makanan memang memberi energi pada tubuh. Namun bagi sebagian orang yang memiliki alergi, ada makanan tertentu yang dapat memicu alergi dan bikin mudah lelah. Kelelahan dalam hal ini merupakan tanda dari alergi atau intoleransi suatu makanan. Oleh karena itu, sebaiknya hidup dari makanan-makanan yang membuat Anda alergi. Jika belum mengetahui makanan apa yang membuat Anda alergi, sebaiknya diskusikan hal tersebut ke dokter Anda. 6. Penyakit jantung. Jika Anda merasa kelelahan ketika berjalan sebentar dengan jarak yang dekat atau saat naik beberapa anak tangga, kemungkinan Anda memiliki masalah kesehatan jantung. Berbagai penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, atau berbagai gangguan pemeludaran lainnya memiliki gejala yang sama yaitu kelelahan. Berdasarkan pernyataan dari John Hopkins Medicine, penyakit jantung menjadi salah satu penyebab mudah lelah yang paling jarang disadari. Padahal, penyakit jantung ini telah menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia. 7. Rematik. Rematik adalah peradangan yang terjadi pada sendi dan menimbulkan gejala seperti bengkak, kemerahan, rasa nyeri, kekakuan, dan rasa lelah yang berlebihan. Penyakit ini sering dialami oleh kelompok dengan rentang usia 20-40 tahun dan cenderung dialami oleh perempuan. Penyebab rematik adalah autoimun atau sistem kekebalan tubuh yang terganggu, kemudian menyebabkan sendi menjadi meradang. 8. Sleep Apnea. Sleep Apnea adalah gangguan sulit bernapas ketika tidur. Seseorang yang mengalami gangguan ini mengalami gejala kelelahan yang berlebihan, kelelahan ketika bangun tidur, serta mendengkur ketika tidur. Beberapa risiko yang mengakibatkan sleep apnea terjadi yaitu obesitas, kebiasaan merokok, serta gaya hidup yang tidak sehat. 9. Diabetes. Gejala yang paling umum dialami oleh penderita penyakit diabetes yaitu mudah lelah, baik untuk diabetes melitus tipe 1 maupun diabetes melitus tipe 2. Berbeda dengan diabetes tipe 1, jenis diabetes tipe 2 diakibatkan oleh pola hidup yang tidak sehat, konsumsi gula serta lemak yang tinggi, serta jarang melakukan aktivitas fisik. Diabetes membuat tubuh tidak bisa mengontrol kadar gula darah yang meningkat. Ketika seseorang telah mengalami diabetes kecil, kemungkinannya untuk semut dari penyakit ini. 10. Hipotiroidisme. Kelenjar tiroid merupakan organ tubuh yang mengatur berbagai fungsi tubuh seperti sistem pernafasan, denyut jantung, suhu tubuh, kadar lemak dalam tubuh, sistem saraf, dan sebagainya. Kelenjar ini bekerja dengan menghasilkan hormon tiroid dan melepaskannya ke dalam aliran darah. Ketika kelenjar tiroid tidak bekerja dengan baik dan menghasilkan sedikit hormon tiroid, maka kondisi tersebut dapat disebut sebagai hipotiroidisme. Penyakit ini disebabkan oleh autoimun atau gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Hipotiroidisme memiliki gejala seperti depresi, kenaikan berat badan, mudah lelah, dan mudah kedinginan.